Halo Sobat Tandi Samang Sekarang saya lagi di sebuah objek wisata yang tepatnya di Kabupaten Maros Dimana tempat ini biasa disebut objek wisata ramang-ramang Ini bisa dilihat di belakang saya Di sini Saya lagi di Dermakasatu Oke Sekarang kita akan menusuri tempat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Halo teman-teman Andi Samang Sekarang saya lagi di Perahu Ini banyak batu-batu karsnya Di sini Pemandangan batu karsnya sangat indah Gunung-gunung Di sana banyak gunung juga Kesana batu Oke kita Dilusuri tempat ini Wow keren banget coy Nanti Oke Oke sekedar informasi Tempat ini Diberi nama ramang-ramang Karena Ramang-ramang itu sendiri berasal Dari bahasa Daerah di sini Yaitu bahasa Makassar Itu artinya Awan-awan atau kabut-kabut Jadi Dimana kemungkinan di sini Diberi nama itu Karena Biasanya pada pagi-pagi hari Maupun Atau saat menjelang hujang Biasanya di sini Banyak kabut Jadi Dari situlah Asal nama Ramang-ramang ini Oke Saksikan video kita Untuk melihat video yang indah Tempat ini Oke Disini ada Sepak Labua Ini namanya Sepak Labua Wow Keren banget Disini coy Disini agak dingin ya Meski musian-sian Disini agak Agak dingin Karena Pengaruh dari Pembatuan ini Dan air Sekarang kita Sampai di Mana Ini dimana ya Kita lagi dimana Gak jelas Kamernya Kampung Beruah Bagaimana ini Kampung Oke Kita lagi di Kampung Beruah Terut 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 Ini ada Namanya Kampung Beruah Disini juga enak Bisa Untuk selfie-selfie Bagus sekali Disi tempat ini Bisa dilihat Disana Gunung Nah ini Gunungnya Yang Saya bilang tadi Adalah Gunung Kalelawar Dimana Pada Sore hari Disini ada Banyak Kalelawar Disini juga Banyak Tempat Ini tempat Untuk Disewakan Kalau lagi Rame-rame Bisa Sewa tempat Disini Terus Disini Ada Kayak Semacam Apa ya Ini Tawar-awah Atau apa Ini Bisa dibilang Ini adalah Oh ya Oh ini Perkampungan Jadi ini Persawahan Warga Terus Untuk Disini Terdapat Beberapa Hanya Beberapa Rumah Disini Ada Mushola Ada Mushola Disana Disana Ada Musholanya Terus Oke Disini Mungkin Hanya Berapa Unit rumah Disini Rumah Warga Mungkin Sekitar Sepuluhan Lebih Mungkin Sekitar Sepuluh Lebih Untuk Rumah Untuk Perumahan Warga Yang ada Ditempat Ini Oke Kita Lanjut Jalan 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 Sini Ada Pohon Jalan Selanjutnya Selanjutnya Saya Video Halo Guys 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 Kalau Lihat Ini Saya Lagi Dimana Lagi Ternyata Disini Juga Ada Ini Sungai Sungai Kecil Oke Sekarang Kita Ini Ada Guah Guah Berlian Situs Pasang Oh Situs Pasung Situs Pasung Kalau Disana Amarung Stonehils Mungkin Oke Kita Lanjut Aja Kita Menuju Ke Gua Berlian Kita Menuju Ke Gua Berlian Yes Yes Kita Coba Kesana Aduh Lumayan Capek Juga Ya Huts This My Brother Amarung Gua Berlian Situs Pasang Ada Tiga Tempat Objek Bagian Sini Kita Kesini Rasanya Malah Kayak Ingin Bertani Kita Disini Ada Sapi Juga Disana Ada Sapi Situs 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 Oke Guys Kita Sekarang Lagi Di Gua Kingkong Stone Oke Inilah Guanya Kita Coba Telusuri Tempat Ini Disini Agak Basah Basah Ya Banyan Disini Oke Kita Lanjut Ke Bawah Kita Coba Sometimes Lot Bella One Two One Yea Two One One Two Three One One Two One Two One Two One Halo guys Oke Segar banget Sejuk Kita sekarang berada di sawah-sawah ini Dimana sawah-sawah ini Berada di Sawah ini dikelilingi oleh Dimana sawah ini dikelilingi oleh Pegunungan Pegunungan Batu Kars Oke Dimana di gunung-gunung tersebut Terdapat beberapa Terdapat beberapa Gua Dimana gua itu Adalah peninggalan Nenek moyang kita Pada zaman prasejarah Oke kita lanjut Kita Menuju ke Tempat perahu Kita yang tadi Dan Oke sekian Dari saya Untuk video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya See you Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih telah menonton!